Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel youtube aku Rizky Ilhamanugra Di video kali ini, aku bakal membahas tentang Petronas Malaysia Open 2022 Di antaranya adalah wakil Indonesia yang sudah bertanding hari ini, ada 11 wakil Beberapa di antaranya ada yang melaju ke babak 16 besar, dan juga ada yang terhenti di babak 32 besar, dan juga ada kejutan dari sektor Tunggal Putri Langsung saja kita akan membahas hasil babak pertama Petronas Malaysia Open 2022 Oke, langsung saja kita bahas Yang pertama ada Gregoria Mariska Tunjung, di mana Gregoria Mariska Tunjung berhasil mengalahkan Akane Yamaguchi Ungkulan pertama dari Jepang dengan 2 game langsung, 21-14 dan juga 21-14 Sementara tor ganda campuran Rehanopal Kusaharjanto, Lisa Ayu Kusumawati berhasil melaju ke babak 16 besar Setelah menghentikan pasangan Hong Kong China, Chang Tak Ching dan juga Eng Wing Yong dengan permainan 3 game 23-21-8-21 dan juga 21-18 Pasangan pertama yang berhasil maju ke babak 16 besar Kemudian di sektor ganda putri, pasangan baru Apriani Rahayu dan Siti Padiasil Paramadanti Berhasil mengalahkan wakil dari Jerman dengan permainan 2 game langsung Tampil meyakinkan Apriani Rahayu dan Padia berhasil menutup game kedua dengan skor 21-9 Sempat kesulitan di game pertama, tapi mereka berhasil menutup dengan kemenangan 22-20 dan juga 21-9 Sementara itu di sektor tunggal putri lainnya, Putri Kusumawadani harus dihentikan pasangan tunggal putri Denmark Meski head-to-head unggul Putri Kusumawadani 1-0 atas Linee Hotschmark-Kergespel Namun di pertemuan kali ini Malaysia Open 2022, Putri Kusumawadani harus kalah dengan 14-21, 21-10 dan juga 16-21 Sementara itu di sektor tunggal putra, Anthony Sini Sukaginting berhasil berlaju ke babak 16 besar Usai menghentikan perwakilan dari India Anthony Sini Sukaginting pun harus bermain rubber game 21-15, 19-21 dan juga 21-9 Untuk mengalahkan pasangan India, Besai Pranet Sementara itu di sektor ganda campuran, Rino Ripaldi, Pitha Haning, Tia Sementari Berhasil menghentikan pasangan tuan Roma, Chan Pengsun dan juga Cek Yesi Melalui permainan rubber game, Rino Ripaldi dan juga Pitha Haning, Tia Sementari Berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 9-21, 21-12 dan juga 22-20 Sementara itu di sektor tunggal putra lainnya, Jonathan Christie Berhasil memenangi laga kontra melawan pasangan India lainnya, yakni Samir Perma Dengan permainan 3 game, 21-14, 13-21 Di game ketiga, Jonathan Christie berhasil memenangkan 21-7 Sementara itu di sektor ganda putra, Pajar Alpian, Muhammad Rian Ardianto Berhasil juga menang atas pasangan Tuan Roma, Malaysia, Gopi, Sam dan juga Lau Johnson dengan permainan 2 game langsung 21-18 dan juga 21-9 Sementara itu dari sektor tunggal putra lainnya, Chiko Aura Dwiwardoyo harus terhenti di babak 32 besar Dimana Chiko dihentikan oleh pasangan Thailand, Citykom Tamasi dengan permainan rubber game 16-21, 21-16 dan juga 19-21 Sementara itu masih dari sektor tunggal putra, pemain profesional Tommy Sugiyarto harus terhenti di babak 32 besar Setelah dihentikan pasangan Jepang dan terakhir dari sektor ganda putri 3 game, 21-15, 18-21 dan juga 20-22 Berhasil mengalahkan pasangan Amerika Serikat dengan permainan 3 game 18-21, 21-16 dan juga 21-11 Itulah nama-nama pemain Indonesia yang sudah bertanding di babak 32 besar hari pertama hari ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!